Pendekar Latah Jelib 34. Pada saat itulah, sekonyong terdengar seorang berteriak, Cici, inilah aku datang kembali mendatangi seirang perwira muda, but belum tiba orangnya, dia tangkap seorang busu terus dilempar ke arah Wanyan Tiang Chi. Wanyan Tiang Chi mendorong balik dengan tenaga lunak seperti melempar bola dia surung badan busu ini menggelinding ke samping, meski tidak menggunakan banyak tenaga, namun tercekat juga hatinya, pikirnya, entah masih berapa banyak meti mereka yang tercampur dalam pasukan kita. Orang ini mampu menggunakan Toa Cui Jiu menangkap orang untuk senjata, luwakannya masih rendah namun cukup tangguh. Insaf dalam waktu dekat tak mungkin menangkap Bu Lim Tian Kiao, takut di pihak Wanyan Li yang sana ada pula mati gelap yang lain, terpaksa dia tinggalkan Bu Lim Tian Kiao, tersipu dia memburu ke sana. Hang Lai Moli berseru kegirangan Sansan, kau pun datang kiranya perwira muda yang datang belakangan ini adalah samaran Sansan. Agaknya Sansan yang sudah menjadi murid Hui Shok Sin Mi juga ikut gurunya datang, biasanya hubungannya dengan Hang Lai Moli laksana kakak beradik kandung, maka begitu tiba belakangan langsung dia bantu keadaan Hang Lai Moli yang terdesak. Dengan menyingkirnya Wanyan Li yang keadaan di sini menjadi longgar, sebaliknya keadaan di sana menjadi sulit. Dengan goloknya Wanyan Tiang Chi selalu dapat punahkan kebutan Hui Shok Sin Mi, malah ada kesempatan menyerang kepada Jilian Cheng Haun. Menghadapi Qulo Siang Jin sendiri Jilian Cheng Xia sudah cukup berat, apalagi masih banyak busu yang saban menyergap dari belakang keruan dia menjadi kerepotan, hanya beberapa gebrakan saja keadaannya sudah amat berbahaya. Dengan menyingkirnya lawan tangguh dan ketambahan tenaga baru pihak Bu Lim Tian Kiyo semakin besar kekuatannya, keruan para busu menjadi bulanan mereka, cepat sekali mereka sudah membobol kepungan memburu ke sini membantu Hui Shok Sin Mi. Kedatangan mereka kebetulan menolong Jilian Cheng Hun yang terdesak oleh kecer Kiu Lo Siang Jin, pedangnya malah sudah terjepit oleh senjata musuh, sementara golok besar Tem Tu Hiong tengah terayun membacok ke arahnya. Sebat sekali Bu Lim Tian Kiyo menerjang tiba dengan Hong Ji Uji Pek Tu, tangan kosong merampas senjata, kedua jarinya menempel golok lawan terus didorong ke depan, maka golok Tem Tu Hiong kena didorong menceng katanya. Paman, kenapa kau masih bantu Raja Lalim itu Hang Le Moli sebaliknya tidak kenal kompromi. Pedangnya langsung menusuk ke tenggorokan Kiu Lo Siang Jin. Kiu Lo Ho Atsu pernah kecundang oleh Hang Le Moli, melihat serangan Lihai ini, bukan main kejutnya, lekas dia lepas jepitan pedang, putar balik menghadapi tusukan Hang Le Moli lebih dulu. Mengingat hubungan kekeluargaan, Bu Lim Tian Kiyo tidak tega turun tangan kepada Paman sendiri, tapi golok Tem Tu Hiong tidak kenal kasihan malah, dengan mencaci maki Bu Lim Tian Kiyo dicecarnya, menghadapi dengan tangan kosong, hampir saja Bu Lim Tian Kiyo kena dibacok. Berkerut alis Hang Le Moli katanya, biar aku saja yang bereskan tua bangka ini, dari samping pedangnya menangkis tenggorok Tem Tu Hiong ditabas putus. Jangan kau lukai pamanku cepat Bu IIM Tian Kiyo memperingatkan. Ya, aku tahu, sahut Hang Le Moli, pergilah kau bantu cicimu. Tatkala itu Wanyan Teng Chi sedang melancarkan jurus Heng Xiao Liok Hap, pecut panjangnya menari berputar mengeluarkan deru angin yang keras, ujung pecut selincah hular sakti turun naik memagut dan maju mundur dengan lincahnya, seperti mengincar ia Tsu Hwi Shok Sini, tapi juga seperti mengarah Jilian Cheng Haun. Hwi Shok Sini kerahkan tenaganya merangku penang kebutnya menjadi satu digunakan seperti potlot baja, kontan dia belas dengan jurus Ki Hwe Liao Tian, tapi ujung pecut wanyan Teng Chi tiba putar arah, tidak hiraukan serangan dan pertahanan Hwi Shok Sini tahu malah melecut ke arah Jilian Cheng Haun, jurus yang banyak variasi dengan tipu gertakan dia robah menjadi serangan isi yang lihai. Di antara sekian banyak orang, kepandaian Jilian Cheng Haun paling lemah, tujuan wanyan Teng Chi memang ingin mebekuk atau mengalahkan titik terlemah yang satu ini. Pecutnya satu tombak panjangnya, sebaliknya kebut Hwi Shok Sini cuma dua kaki enam dim, pecut panjang kebut pendek begitu serangan iuput, maka sulit baginya untuk bantu melindungi Jilian Cheng Haun. Di saat gawat di mana jiwa Jilian Cheng Haun terancam bahaya ini, kebetulan Bu Jim Tian Kiao memburu tiba, di mana dia kebaskan lengan baju, dia gunakan tenaga punah sekaligus mengurangi tekanan serangan wayan Teng Chi, maka terdengar iah suara beres lengan baju bulim Tian Kiao tergetar hancur beterbangan seperti kupu lengannya pun terluka memanjang meninggalkan bekas jalur merah, tapi pecut Wanyan Teng Chi beruntung dapat dia tangkis pergi. Jilian Cheng Haun sampai menjerit khawatir, bulim Tian Kiao tersenyum, katanya tidak apa, hanya luka luar yang ringan. Merah muka Jilian Cheng Haun, katanya lirih, terima kasih akan pertolongan Su Heng, senjatamu, ambillah kembali seruling yang berhasil dia rampas dari tangan Wanyan Teng Chi serahkan kembali kepada bulim Tian Kiao. Sedap perasa hati bulim Tian Kiao mendapat kembali senjatanya, tak sempat basa-basi bersama Cicinya segera diakroyok Wanyan Teng Chi, Hui Shok sini berkata, kau harus berterima kasih kepada Cheng Hun Ji Moai dialah yang menempuh perjalanan jauh dan mempertaruhkan jiwa memberi kabar kepadaku. Ya, Cici, kau pun ikut susah dan capei hatinya bingung kenapa di dalam seribu kerepotan menghadapi perlawanan musuh Seng Tachi masih mengutarakan omongan yang tidak begitu penting? Tapi bulim Tian Kiao seorang cerdik pandai, sekilas mi ingat, cepat sekali dia sudah memahami maksud hati Cicinya. Sebetulnya sudah cukup lama secara diam Jilian Cheng Hun jatuh hati kepada Su Hengnya ini, belakang setelah tahu bulim Tian Kiao mencintai Hang Lei Mo Li sampai jatuh sakit malah rindu segala, betapa duka hatinya, terpaksa dia pendam rasa cintanya kepada Seng Su Heng dan tidak pernah dialimpahkan isi hatinya kepada siapapun, wataknya memang berlawanan dengan adiknya Cheng Xia, Cheng Xia polos jujur dan suka belakan, apa yang terkandung dalam benaknya tidak pernah dia rahasiakan. Cheng Hun sebaliknya lebih pendiam, perasaannya halus dan lembut, tidak sembarang dia mau menunjukkan perasaan hatinya, tapi bagaimana juga, karena perhatiannya terhadap bulim Tian Kiao cukup besar, lama-kelamaan Hui Shok sini dan adiknya mengetahui juga rahasia hatinya. Kali ini demi menolong dirinya bulim Tian Kiao malah sampai terluka, sudah tentu bertambah besar rasa perhatiannya terhadap Su Heng yang satu ini. Meski sedang bertempur dengan sengit namun perhatian Hang Lei Moli tetap tertuju ke arah sekitarnya, percakapan Hui Shok sini dan Jilian Cheng Hun serta mimik dan sikap mereka dapat dilihat dan didengarnya dengan jelas, diam dia bersyukur dalam hati, karena senang seketika semangat tempurnya semakin berkobar, permainan pedangnya semakin hebat, suatu ketika terdengar keras di mana sinar pedang menyamber di depan dadanya, seketika terasa selir dingin, tapi tidak terasa sakit. Kiranya serangan pedang Hang 1 A.Y.M.O.I. memang sudah diperhitungkan, hanya pakaian seragamnya saja yang di bleknya tidak sampai melukai kulitnya, Tem Chiang Kun, apakah kau masih ingin meneruskan pertempuran jengek Hang Lei Moli dengan dingin? Sebagai komandan bayangkari dari keluarga bangsawan kerajaan, sudah lama dia menjabat pangkat tinggi dan selalu amat mementingkan gengsi dan pamer serta kedudukan, dia tidak takut badannya luka atau cacat dan mati oleh serangan Hang Lei Moli, tapi dia malah khawatir bila Hang Lei Moli menghancurkan seragam militer kebesarannya, hal ini dianggapnya sebagai suatu penghinaan meruntuhkan nama dan pamernya dihadapi anak buahnya. Karena malu dan gusar, terpaksa dia mundur teratur tersipu dia cari ganti pakaian yang lain. Begitu Tem Tuhiong mundur kekhawatiran bulim Tian Kiyo sudah ienyap, apalagi seruling adalannya sudah berada di tangan, sehingga keyakinannya bertambah, dengan kakaknya mereka berdua melawan dan meranksak wanyan Tian Chi sampai orang didesaknya mundur berulang. Tapi jago Gilim Kun dan para pengawal pribadi wanyan liang jumlahnya ada ratusan, kini seluruhnya sudah dikerahkan meski bulim Tian Kiyo beramai dengan gigih terjang sana gempur sini tetap tak berhasil menjebol kurungan, lama-kelamaan wanyan liang menyingkir lebih jauh dari gelanggang pertempuran. Yang dikhawatirkan wanyan liang adalah penyerbuan pasukan Song, tatkala itu suara gemreng dan tambur di bawah gunung kembali riuh rendah, di saat wanyan liang kebingungan, kebetulan seorang datang memberi laporan, Hong Xiang tidak usah khawatir, Yalu Hoan Ih dan pasukan pemberontaknya sudih diusir turun gunung, bantuan dari berbagai jurusan sudah tiba seluruhnya dan sedang melabrak mereka. Bagus, bagaimana pertempuran di perairan? Ini, ini, situasi amat kacau, keadaan di sana hamba belum tahu. Lekas pergi cari tahu, bawa sebarisan gilingkun untuk membuka jalan. Tiba tampak seseorang berlari mendatangi bagai terbang dari bawah gunung, pengawal wanyan liang segera beramai maju merintangi, untung wanyan liang sudah melihat jelas bayangan orang itu segera dia membentak dengan girang, Jangan kurang ajar, itulah Huma, menantu raja. Huma, kau sudah lolos dari bahaya, mana jilian cuncu? Pendatang ini adalah Kong Sun Ki. Tanpa hiraukan tata kehormatan dengan sikap congkak dia melapor, memang hamba sedikit line sehingga terjebak oleh pemberontak. Aku mau pergi mau datang boleh sesukaku, memangnya siapa bisa kendalikan aku. Dalam waktu dekat cuncu belum bisa tiba, harap Hang Siang ampuni. Kiranya sejak berhasil mempelajari landasan LWE Kang untuk meyakinkan kedua ilmu berbisa dari keluarga Siang. Kong Sun Ki sudah pandai membuka tutukan hiatu sendiri, setengah jam setelah Hong Lei Moli pergi, dia sudah berhasil mebebaskan lutukan. Di samping itu memang karena kelalaian Hang Lei Moli yang melupakan bahwa Kong Sun Ki memiliki sebatang pedang pusaka yang lemas, biasanya dibuat sabuk, karena tergesa dia lupa menggeledah pedang lemas ini. Setelah Hiat Lo bebas dengan mudah Kong Sun Ki putus borgol dan rantai dengan pedang pusakanya, sudah tentu orang yang menjaganya tak mampu berbuat apa lagi, tidak sedikit yang menjadi korban keganasannya secara konyol. Melihat Kong Sun Ki kembali sudah tentu bukan kepalang senang wanyan liang, situasi memang mendesak tanpa banyak pikir segera dia berkata, kebetulan kedatangan mu lekas bantu tim ringkus para pemberontak itu. Memang Kong Sun Ki ingin menuntut balas kepada Hang Lei Moli, segera dia melangkah maju, katanya dingin, baik sekali, Li Ujing Ye Au, tidak ingat budi perguruan, jangankah sesalkan aku tidak kenal kasihan lagi kepadamu. Seret sekali gerta dengan jurus Lam Chu Chit Sing, sesuai dengan nama jurusnya ujung pedangnya bergetar menambur kai tujuh titik kunang seperti bintang terang, dalam sejurus sekaligus dia inkar tujuh hiat tu di badan Hang Lei Moli. Hang Lei Moli membalas dengan jurus Lingkeng Kiat Pi, pertahanannya amat rapat umpama hujan badai pun tidak tembus, maka terdengarlah suara tengting yang ramai, pedang mereka sekaligus beradu tujuh kali. Telapak tangan Hang Lei Moli sampai terasa linu, maklumlah karena tenaganya memang sudah lemah, namun juga karena Kong Sun Ki bertujuan jahat, sekaligus dia gunakan kepandayan Kek Bet John Kang. Mendapat bantuan Kong Sun Ki seketika bangkit semangat Wanyan Tiang Chi, segera dia menubruk maju. Liu Li Hiap, lekas Bulim Tiang Kiao berseru, kemarilah kau bantu Cheng Hun Ji Mo Ai, biar ku hadapi bangsat ini, sebagai seorang ahli silat sekilas pandang Bulim Tiang Kiao sudah tahu bahwa Hang Lei Moli bukan tandingan Kong Sun Ki. Walau Wanyan Tiang Chi lihai orang tidak membekal ilmu beracun, kalau Hang Lei Moli bersama Ji Lian Cheng Hun menghadapinya sedikitnya masih kuat bertahan. Dengan gerakan merubah bentuk pindah kedudukan Bulim Tiang Kiao menghadang di depan Hang Lei Moli, serulinya menuding tepat memapak ke pedang Kong Sun Ki. Kedua orang baru pertama kali ini bentroh, Bulim Tiang Kiao sudah bertempur sekian lamanya. Luekangnya tidak mencapai tujuh bagian biasanya, namun Kong Sun Ki yang pernah dilukai oleh Liu Go An Cong, hawa murninya berkurang tiga bagian, sampai sekarang belum lagi pulih. Maka kekuatan kedua orang seimbang, Kong Sun Ki melancarkan serangan Hua Hial Tu, pedang dikombinasikan pukulan berbisa damparan anginnya berbawa mis, dengan meniup serulingnya, segulung hawa murni yang hangat memapak damparan pukulan lawan. Kong Sun Ki seketika merasa badan segar silir, hampir saja dia tidak mampu kerahkan tenaga mengempos semangat, keruan terkejut, lekas dia tenangkan diri memusatkan pikiran sambil himpun tenaga. Angin pukulan berbisa yang amis dipunahkan oleh tiupan hawa murni Bulim Tiang Kiao, tingkat luekang kedua pihak kira sebanding, maka kedua pihak sudah keluarkan ilmu simpanan mesing, keadaan tetap sama kuat. Di sebelah sana dengan permainan pecut panjangnya Wanyan Tiang Chi sudah gulung bayangan Jilian Cheng Hun di dalam pecutnya, Jilian Cheng Hun putar kencang pedangnya. Melindungi badan, suatu ketika pedangnya menusuk miring, dia sudah mengincar dengan tepat pada lubang yang dinantikan, di samping menyerang jurus ini mengandung pertahanan yang kokoh juga, sayang tenaganya tidak memadai maksud hatinya. Kering Tau Cheng Kong kiamnya tersampuk pergi sehingga dadanya terbuka lebar. Wanyan Tiang Chi seketika mementak, lepas. Roboh bagai ular sakti ujung pecutnya tiba memagut ke urat nadinya. Di saat Jilian Cheng Hun terancam bahaya inilah, selarik sinar perak melesat tiba, bayangan Hang Le Moli menubruk tiba dari samping, pedang di tangan dengan jurus Heng Kakim liang, dia tangkis serangan pecut lawan menyelamatkan Jilian Cheng Hun. Kebut di tangan kiri menggubat ujung pecut orang, sehingga tidak mampu berkutik lagi. Begitu mendapat peluang, sigap sekali Jilian Cheng Hun menyisirkan pedangnya melalui pecut lawan yang tertarik kencang memapas naik, bentaknya, lepaskan terpaksa Wanyan Tiang Chi menarik balik pecutnya, beruntun dan mundur beberapa langkah. Terima kasih Cici dengan suara lirik Jilian Cheng Hun berkata melihat Hang Le Moli menolongnya, hatinya haru dan timbul semangatnya, kedua orang kerjasama lebih kuat lagi mencecar Wanyan Tiang Chi, sayang mereka harus menghadapi seragapan juga dari para busu yang mengepung gelanggang, terang tidak mungkin mereka menerjang keluar. Tatkala itu hari sudah mulai fajar, pandangan metu sudah kelihatan samar, berdiri di puncak gunung Wanyan Li yang bisa lepas pandangan ke seluruh penjuru, jauh di Tiang Kang sana kelihatan asap tebal masih mengepul tinggi kobaran api yang menelan armadanya ternyata belum padam, betapa pilu dan terpukul wibawanya. Seng waktu berjalan cepat tak terasa, sebentar saja Seng Surya sudah menyingsing di ufuk timur, pemandangan di bawah gunung pun sudah kelihatan dengan jelas. Tampak panji berkibar di mana, barisan serdadu saling terjang dan kuda pun berderap dengan kencang, situasi medan perang di bawah sana kelihatannya kurang beres. Sekonyong tambur berdentama matriuh, seolah menggetarkan gunung, Wanyan Li yang sampai berjingkat kaget, bentaknya mendadak, hai, lekas laporkan apa yang terjadi. Tampak debu mengepul tinggi, ada sebarisan kecil berkuda membedal naik ke atas bukit, barisan ini bukan serdadu kim, tapi juga tidak menggunakan seragam song, pakaian mereka sebagai rakyat jelata, namun gerak-gerik mereka amat cekatan dan cepat sekali, orang terdepan adalah seorang laki tua berambut pendek mengempit sebatang longkat, kelihatannya seperti orang timpang. Meski laki tua tampang ini mengempit sebatang tongkat, namun gerak-geriknya lebih cepat dari orang lain, terdengar tongkatnya menyentuh batu gunung, bayangannya melesat beberapa tombak jauhnya. Ribuan gilim kun pilihan yang bertahan di sekitar bukit, tiada satupun yang mampu merintanginya. Ayah Hang Lei Moli berteriak kegirangan. Kiranya orang itu adalah ayahnya Liu Guancong, dengan memilih seratus orang gagah yang berkepandayan tinggi, Liu Guancong pimpin mereka menyusup jauh ke pertahanan musuh, lewat jalanan kecil yang jarang ada pasukan terus maju ke arah bukit ini. Melihat Liu Guancong, merasa terbang arwah Kongsun Ki, beberapa kali dia kecundang, kini lewekangnya belum pulih lagi, masakah dia berani bertempur lebih lama? Dengan serangan gertakan, cepat dia putar badan lari sifat kuping. Luput dengan serangannya, bulim Tian Kiao tidak sempat mengejarnya. Wangan liang mencak gusar, telur busuk, telur tusuk. Kalian memang telur busuk. Hayo lekas tangkap tua bangka itu, lalu diabalik badan menuding Kongsun Ki, makinya, melarikan diri di medan laga, tidak malu kau mengagulkan diri sebagai orang gagah nomor satu dari negeri selatan. Memangnya kau masih mimpi menjadi menantuku? Menyelamatkan jiwa lebih penting, Kongsun Ki tidak hiraukan caci maki orang, beberapa busu yang dianggapnya merintangi jalan dipukulnya sung sang sumbel. Percuma Wangan liang marah, tiada satupun anak buahnya yang mampu merintangi liu guancong, apai agi menangkapnya, dengan menarikan tongkatnya liu guancong segagah naga mengamuk, semua busu yang mengurung hang le mo li dipukulnya kocar kacir, sebagai komandang gi lim kun, terpaksa Wangan tiang chi keraskan kepala melawan dengan gigih, liu guancong memapaknya dengan mengejek. Bagus kita akan lawan lama, marilah kita coba lagi wu tongkatnya menyapu seperti mengeluarkan deru. Geledeh, lekas Wangan tiang chi gunakan koteng jansut. Rotan kering membelit pohon, pedang panjangnya menggubat tongkat besi orang. Lepaskan bentak liu guancong, piar pecut panjang yang terbuat dari baja lemas itu tergetar hancur terputus. Tahu dirinya bukan tandingan lawan, tanpa hiraukan geng si dan kebesaran, terpaksa Wangan tiang chi melarikan diri. Ayah, seru hang le mo i, bagaimana dengan pasukan gerilya kita? Pasukan loh chi yang kun sudah mendarat, gerilya kita pun mendapat sambutannya, kini sudah menjebol kepungan. Jilian Cheng siak khawatirkan keselamatan hal lu ho an ih, segera dia menimbrung tanya, bagaimana pertempuran di bawah gunung? Liu guancong tertawa, katanya, lihatlah, engkau ihmu sudah datang. Terdengar ribuan serdadu berteriak berpadu, jangan lepaskan Raja Lalim yalu ho an ih pimpin pasukan pelopor menerjang datang lebih dulu, ternyata mereka sudah tiba di lamping gunung, panji kebesarannya berkibar kelihatan jelas dari puncak bukit pasukan kim yang kalah bagai air bah mundur naik ke atas gunung. Wanyan liang hanya melihat barisan ya lu ho an ih saja yang menerjang tiba, maka dia perintahkan Wanyan tiang chi mengumpulkan pasukannya yang kalah, dengan kekuatan gilin kun untuk menumpas serabuan pasukan pemberontak paling tidak menahannya matian, namun belum sempat diakluarkan perintahnya, halukai yang memimpin pasukan garis depan lari balik dengan keadaan runyam, tak sempat memberi hormat, jauh dia sudah berteriak. Baginda, celaka pasukan besar song sudah menyerang sungai, mereka sedang terjang kemari. Wanyan tiang chi segera berseru, kalah menang sudah jamak dalam perangan, silakan, Baginda tarik mundur seluruh pasukan untuk menyusun kekuatan dan menyerbu balik pula, dengan kumpulkan sisa gilin kun yang sudah morat marit, melindungi Wanyan liang sambil melawan mereka mundur. Yalu hoan ih membentak, Raja lali melari kemana menjinjing tombak mengeperak kuda, pimpin anak buahnya dia terus mengejar dengan kencang. Saking kaget Wanyan liang berkawok, pukul tambur kumpulkan pasukan supaya datang membantu melindungi tim. Tak nyana sambutannya adalah pertempuran gegap gempita di bawah gunung, paduan suara ribuan orang berseru, jangan lepaskan Wanyan liang, selepas mata memandang, panji besar negeri song sudah berkibar di seluruh medan laga. Layar kapal pun berkembang tak terhitung banyaknya di sepanjang sungai Tiangkeng, pasukan song berduyun naik ke daratan. Wanyan liang membanting kaki dengan gegetun, katanya menghela nafas, armada loh bun ing tiada selaksa, bagaimana begini besar pengaruhnya? Tentu kalian yang memberi laporan palsu kepadaku, sehingga tim menilai rendah kekuatan musuh, ai, memang Tian ingin membunuhku, Tian ingin membunuhku. Sayang sekali di saat menjelang keruntuhan total Wanyan liang masih tidak menyadari kekuatan rakyat tiada lawannya, bahwa menjajah dan agresi pasti kalah, tidak mengoreksi diri sendiri, malah menyalahkan bawahannya, menyesali Tian yang tidak adil. Bahwasannya, jumlah keseluruhan pasukan song memang tidak lengkap selaksa, yang baru mendarat pun belum cukup sepertiga, tapi setelah armada Kim seluruhnya hancur, pasukan daratnya sudah patah semangat, meski pasukan song berjumlah sedikit, tapi mereka masih dibantu oleh laskar rakyat yang berduyung menggabungkan diri, disambut pemberontakan Yalu Hoan Ih dari dalam pula, maka kekuatan mereka menjadi berlipat ganda, semangat tempur mereka berkobar lagi, sudah tentu pasukan Kim seperti rumput terbabat parang berantakan. Wan Yan Tiang Chi masih berusaha menghibur, katanya, baginda tak usah khawatir, hamba akan lindungi baginda turun gunung. Di sebelah bawah Yalu Hoan Ih sedang pimpin pasukannya menyerbu tiba, pasukan song yang menghibarkan bendera negerinya pun sedang maju tiba di bawah bukit Tem Tuhiong segera membentak. Lepas panah ratusan anak buahnya segera tarik busur membedikan panah, seperti berlomba mereka mengincar ke arah Yalu Hoan Ih tidak sedikit perwira di sekitarnya terpanah roboh. Keruan Yalu Hian Ih amat gelusar diberi tidak membalas kurang hormat. Lepas panah peralatan panah anak buahnya biasa saja mengandal kekuatan tangan, namun semangat tempur mereka sedang berkobar jumlahnya lebih banyak lagi, maka mereka berlomba adu otot dan tenaga, ribuan panah bagai hujan deras menyerang balik, anak buah Tem Tuhiong kuncup nyalinya, meski hanya puluhan orang yang terpanah mati, namun yang lain sudah lari ketakutan dengan membuang busur dan panah. Dalam pertempuran besar di Medan Laga, manusialah yang menentukan kalah menang pertempuran, bukan peralatan yang lengkap. Yalu Hoan Ih berhasil merebut sebuah busur besi, bentaknya, Wanyan Liang, boleh kau belajar kenal dengan kepandayan panahku, lihat panah. Ser, ser, ser beruntun tiga kali bidikan, kekuatan tarikan lengannya besar luar biasa, ketiganya sama melesat tepat ke arah Wanyan Liang, tapi semuanya kena dipukul jatuh oleh ayunan golok Wanyan Tiang Chi. Li Ugo An Cong sebaliknya tak bersuara, sekenanya dia raih beberapa batu terus ditimpukan ke arah Wanyan Tiang Chi, batu sebagai senjata rahasia ini dia tepukan dengan lewekang. Tingkat Mgi, daya kekuatannya jauh berlipat ganda dari bidikan panah Yalu Hoan Ih, timpukan batu yang memberondong ini membuat Wanyan Tiang Chi keripuhan untuk menyelamatkan jiwa sendiri. Terdengar jepretan busur bagai beledek, luncuran anak panahnya laksana meteor, kembali Yalu Hoan Ih didikan sebatang panah pula, kali ini telak mengenai punggung dan tepat menembus luh hati Wanyan Liang, kontan badannya tersungkur jatuh dari tunggangannya. Keruan kejut Wanyanti yang cibukan kepalang, baru saja dia hendak memburu ke sana melindungi junjungannya, di tengah gerombolan serdadu yang tengah bertempur acakan itu, tiba melompat keluar seorang opsir, di mana goloknya terayun, dia penggal batok kepala Wanyan Liang. Serangan bacokan golok ini amat diluar dugaan dan terjadi teramat cepat, setelah pengawal pribadi Wanyan Liang menyadari apa yang telah terjadi, serempak mereka menjerit dan merubung maju, namun orang itu dengan menenteng batok kepala Wanyan Liang sudah cemplak ke punggung seekor kuda dan dibedal pergi. Mendengar jeritan para pengawal baru Wanyanti yang cita apa yang telah terjadi saking kagetnya serasa pecah jantungnya, lekas di arah eh dua batang tombak terus ditimpukan ke arah punggung orang itu, orang itu tidak berpaling, di mana goloknya terayun balik ke belakang, terak, tak dua tombak itu ditabasnya kutung. Begitu Wanyan Liang mampus, pasukan Gilinkun yang biasanya berdisiplin keras menjadi kacau balau, korban berjatuhan semakin banyak, mayat manusia dan kuda berkelimpangan, cepat sekali orang itu sudah tak kelihatan lagi di tengah ajang pertempuran, ke mana pula Wanyanti yang cih hendak mencarinya? Heran menyesal dan sayang pula Yalu Hoan Ih, katanya, entah siapa dia itu, begitu hebat kepandainya. Sayang sekali aku tidak bisa penggal kepala Wanyan Liang dengan tanganku sendiri, dia malah memungut untungnya. Jiyan Cheng Xia tertawa, katanya menghibur, Elhako, kaulah yang membunuh Raja Lalim dengan tanah melebih dulu, terhitungka sudah menuntut dendam negara dan keluarga, cukup puaskah kau. Waktu itu hari sudah terang-benderang, Seng Surya sudah bercokol tinggi di ufuk timur tersembunyi di balik mega, cepat sekali kabut sudah sirna di tingkah sinar matahari. Sebuah panji besar yang di tengahnya bertuliskan loh di tingkah matahari diiringi suara tambur yang bertalu, tampak berkibar di tiup angin pagi maju ke Medan Laga. Kiranya Loh Bun Ing sendiri yang memimpin pasukan Song menyerbu ke garis depan, di tengah Medan Pertempuran bergabung dengan pasukan pemberontak yang dipimpin Halu Ho An I dan Laskar Rakyat yang dipimpin Li Ugo An Cong, tiga pasukan sekaligus menggenjat musuh dan bergabung di bawah bukit. Girang Hang Lai Moli bukan main, bersama ayahnya segera dan menyongsong kedatangan Loh Bun Ing. Tahu bahwa Wan Yan Liang sudah gugur, Loh Bun Ing segera perintahkan tentaranya sementara bertahan dan mendirikan kemah. Yang menjadi biang kelah di peperangan dan lalim hanya Wan Yan Liang seorang, setelah dia mati, serdadu yang tidak berdosa tidak perlu dibunuh sampai habis. Tapi meski pasukan Song tidak mengejar, karena ketakutan dan demi menyelamatkan diri masing, tentara Kim berlomba lari cepat dan saling terjang dan injak sehingga tak sedikit di antara mereka yang gugur karena dibunuh orang sendiri. Dalam pada itu Yalu Ho An I pun sudah mengunjungi Loh Bun Ing, Yalu Hang I dipujinya setinggi langit atas jasanya yang berhasil memanah mati Wan Yan Liang, namun, Yalu Ho An I berkata, Kali ini aku berhasil membunuh Wan Yan Liang, lantaran mendapat bantuan seorang sahabat bangsa Kim, orang ini berilmu tinggi berpengetahuan luas, apakah Go An S.W.E. ingin bertemu sama dia? Loh Bun Ing kegirangan katanya, ada orang selihai ini, kenapa tidak mau berkenalan? Di mana dia? Berada dalam pasukanku, Taim Su Heng, Taim Su Heng silakan kemari, tapi berulang kali dia berkawak, tidak mendapat jawaban, bayangan orang yang diharapkan tidak kunjung tiba. Aneh, barusan dia masih bersamaku, entah kemana dia ujar Yalu Ho An I. Orang banyak berpencar pergi mencarinya, tak lama kemudian J.E. yang Ceng Xia kembali memberi laporan, ada orang melihat dia sudah turun gunung. Yalu Ho An I melengak, katanya, sudah turun gunung? Kenapa tidak pamitan dulu kepadaku? Sampai pun cicinya dan ciciku pun tidak diberitahu seorang diri tinggal pergi, ujar J.E. yang Ceng Xia. Loh Bun Ing menghela nafas, katanya, sayang sekali tiada jodoh bertemu dengan seorang pahlawan bangsa. Tapi peperangan kedua negeri kita memang belum berakhir, dia seorang Kim, situasi dan keadaan terlalu menyudutkan dia, tidak perlu pertemuan ini dipaksakanlah. Hui Shok sini berkata, Ji Mu Ai, mari kau ikut aku mencarinya. Merah muka Ji Lian Cheng Hun, dengan lirih dia mengiakan segera mereka pamitan dengan orang banyak, sudah tentu San San pergi ikut gurunya. Bu I.M. Tian Kiao tinggal pergi tanpa pamit, tak urung Hang Lei Mo Ili ikut merasa gegetun dan hambar, dalam hati diam-diam mendoakan bagi Ji Lian Cheng Hun. Semoga mereka saudara seperguruan bisa cocok satu sama lain dan terjalin cinta abadi, jangan sampai terjadi rintangan di tengah jalan. Di samping mengatur dan menyusun kembali kekuatannya Loh Bun Ing secara kilat mengirim laporan kepada Raja Song, mohon bantuan pula, maklumlah pasukannya hanya sepuluhan laksa, pasukan sekecil ini, kalau benar bentrok secara berhadapan, apalagi harus serbu tentara merampas balik tanah pertiwi yang terjajah, terasa masih jauh dari mencukupi. Dalam pada itu pasukan Kim mundur sejauh 50 li, baru pasukan mereka dapat dikendalikan dan disusun pula, Wang Yan Tian Chi dan Tem Tuhiong berkerjasama menguasai tenteranya yang kacau balau dan porak peronda, di luar kota Lem Hia, mereka berhenti dan memperkokoh diri dengan sisa pasukan separoh dari jumlah semula, kedua pihak sementara bertahan pada posisi masing. Beberapa hari kemudian kabar tersiar luas bahwa pihak negeri Kin mengangkat adik Wang Yan Liang yang bernama Wang Yan Iwi, Kim Si Chong, menjadi Raja, Raja baru ini mengirim 20 laksa pasukan cadangan untuk memperkuat kedudukan Wang Yan Tian Chi sebaliknya permohonan bantuan yang diminta Loh Bun Ing tidak kunjung datang juga, namun sambutan rakyat yang sukarlah membantu dengan segala bantuan cukup membesarkan hati. Suatu hari, Hang Lei Moli tengah ikut rapat di dalam perkemahan Loh Bun Ing membicarakan situasi yang semakin memburuk tiba tampak seorang datang melaporkan adanya utusan dari kota Raja, Loh Bun Ing kegirangan, tersipu dia menyambut keluar, dengan berlutut dia terima perintah Baginda Raja. Namun setelah Loh Bun Ing baka jawaban Seng Raja akan laporannya, seketika pucat dan gemetar sekujur badan, kiranya dalam surat perintah Raja ini memerintahkan dirinya bukan maju merebut tanah pertiwi, malah diperintahkan untuk menarik pasukan kembali pada posisi semula di selatan sungai. Memang dalam surat ini Loh Bun Ing ada dipuji setinggi langit akan jasanya tapi perintah mengunduran pasukan tak boleh ditunda lagi dengan kata pedas, dalam tiga hari, seluruh pasukan sudah harus ditarik mundur ke selatan sungai. Keruan Hang Lei Moli amat gusar, kayaknya, Ciyang Kun, kita tidak perlu bantuan kerajaan, belum tentu kita tak kuat melawan pasukan musuh. Kekuatan rakyat bertambah besar merupakan kekuatan inti bagi kita, tenaga dan ransum cukup tersedia, kenapa kita harus mundur? Loh Bun Ing tertawa getir, ujarnya, masakah aku harus membangkang atas perintah baginda Raja? Gak Siawpo, Gak Hui, sudah merupakan contoh bagi kita, kuharap Goan SW tidak lagi ikut jejak keruntuhan Gak Hui dulu. Tapi Gak Hui sendiri dulu toh tidak berani melawan perintah, apalagi aku sebagai pembesar kerajaan yang setia, terpaksa aku harus mematuhi perintahnya, mana aku berani membangkang dan melarikan diri dari tanggung jawab ini. Tahu bahwa usaha bujukannya tidak berhasil terpaksa Hang Lei Moli kembali ke dalam pasukan Laskar Rakyat merundingkan langkah selanjutnya. Hari itu juga Loh Bun Ing sudah mulai menarik pasukannya dan menyeberang kesehatan pula. Sebaliknya Alaskar Rakyat pun untuk sementara harus bubar dan kembali ke pangkalan masing, Hang Lei Moli Tanda Serui tetap merupakan simbol tertinggi dari kepemimpinan mereka. Sementara Yalu Hoan Ih pimpin pasukan bangsa Liau-nya sendiri masuk ke gunung terus melaksanakan rencananya untuk membangun kembali negeri leluhurnya. Setelah segalanya teratur dan beres, berkata Hang Lei Moli, Ayah, anak masih ingin pergi ke Kang Lem. Benar, ujar Li Ugo An Cong, kau pun harus pergi menemui Hoa Kok Ham, tapi sekali ini ayah tidak bisa mengiringi perjalananmu. Isi hati dikorek oleh ayahnya merah muka Hang Lei Moli, katanya, Kenapa ayah tidak pergi bersamaku? Dua puluh tahun aku sudah terasing dari kehidupan duniawi, teman tua sama tahu aku sudah hidup kembali, sudah sepantasnya aku menyambangi mereka. Setelah kau rujuk pula dengan Hoa Kok Ham, pergilah ke Kong Bing Sidi Yang Kok San mencariku, pengurus kelenteng adalah teman lamaku, umpama aku tidak di sana dia pasti tahu di mana aku berada. Setiba waktunya baru aku akan jadi wali atas pernikahan kaiian. Terlalu pagi ayah membicarakan hal ini. Em ya, sekalian boleh kau pergi menemui buruku, dia tetirah di J. Hui Cheng di bawah Siao Yang San persoalan Kong Sun Ki, boleh ayah bicarakan sama dia. Setelah ayah beranak selesai merundingkan segala sesuatunya, Hang Lei Moli lantas ikut menyeberang bersama Loh Bun Ing, seluruh laskar rakyat dan rakyat setempat sama berbondong mengantar mundurnya pasukan besar negeri Song ke selatan. Harapan rakyat yang terkekang selama bertahun oleh penjajahan untuk merdeka dan hidup makmur sejahtera menjadikan das lagi, tak sedikit di antara mereka yang bertangisan sebelum berpisah. Serasa di dayaris perasaan Loh Bun Ing mendengar isak tangis kesedihan rakyat yang ditinggalkan, malu rasanya terhadap rakyat yang patut dialindungi dari kekejaman, namun perintah tak berani dilawan, terpaksa dia menghela nafas dan perintahkan berlayar. Di atas kapal Hang Lei Moli berpikir, entah Hoa Kok Ham dan Ong Ih Ting sudah kembali ke Tayung? Biar aku mencari kabar ke sana. Ong Ih Ting adalah Cong Cecu dari 13 Cecu yang lain di mana, umpamah Hoa Kok Ham tidak di sana, paling tidak aku harus mengunjunginya juga. Setelah berketetapan, setelah tiba di seberang dan berpisah dengan Loh Bun Ing seorang diri Hang Lei Moli melanjutkan perjalanan langsung menuju ke Tayung. Sejak dahulu kala Kang Lam memang merupakan daerah subur dan indah. Pemandangannya terutama daerah Tayung merupakan penghasil padi dan perikanan yang berlimpah. Sejak mulai menempuh perjalanan Hang Lei Moli melalui jalan raya yang diapit oleh sawah ladang yang subur dengan padi yang hampir menguning, kaum tani sedang sibuk di sawah ladang yang subur dengan padi yang hampir menguning. Tapi semakin dekat dengan Tayung kesibukan petani di sawah ladang semakin jarang tampak. Puluhan li sudah Hang Lei Moli menempuh perjalanan, namun orang yang berlaku lalang semakin sedikit. Petani yang dapat dihitung jumlahnya di sawah sedang sibuk memotong padi, padahal belum saatnya dan padi belum masak. Beberapa kejap kemudian dia bertemu pula dengan serombongan mungkin lebih tepat kalau dikatakan sekeluarga kaum nelayan yang membawa harta benda, layar, jala dan peralatan lain. Kelihatannya mereka mau pindah entah kemana dengan tergisa, Begitulah beruntun Hang Lei Moli saksikan pandangan aneh yang tidak enak dipandang mata. Begitulah dengan berbagai rasa curiga dan keheranan Hang Lei Moli melanjutkan perjalanan, akhirnya dia tiba juga di pinggir danau, di mana biasanya banyak kapal dan perahu berlabuh, tapi hari ini entah mengapa keadaan sepi saja, akhirnya dia berteriak. Ada kapal tidak sesaat kemudian, dari semak daun welingi sana muncul sebuah sampan cukup besar yang dikayuh seorang laki, sapanya. Nona mau kemana? Tampak oleh Hang Lei Moli laki ini bermuka tepos, berdagu panjang, matanya tajam, sekilas pandang Hang Lei Moli tahu bahwa tukang perahu ini pasti pernah latihan silat. Maksud kedatangan Hang Lei Moli hendak menemui Ong Iheting, namun keadaan yang dilihatnya sudah berbeda, mau tidak mau dia jadi ragu. Di saat hatinya bimbang dan belum sempat jawab tukang perahu sudah berkata pula, Nona, silakan naik ke perahu. Dengan memanggul kebut dan menyoreng pedang Hang Lei Moli maju beberapa langkah, katanya memancing, aku hendak ke Tong Ihing San Barat, apakah berani kesana? Sekilas tukang perahu melengak, tiba tertawa, katanya, Nona tentulah Liu Li hiap, kedatanganmu hendak menemui Ong Cechu bukan? Bahwa orang tahu asal-usulnya, Hang Lei Moli heran, tanyanya siapa kau? Kau kenal aku? Aku hanya salah seorang tobak dari pangkalan, biasanya melayani Cechu, pernah melihat Liu Li hiap, Liu Li hiap, adalah bengcu sesama kawan sehaluan di utara, adalah pantas kalau aku yang kecil memberi hormat. Tak usah banyak adat kalau begitu, jadi Cechu kalian sudah kembali? Sudah kembali sejak bebei apa hari yang latu, Kemarchen malah pernah menyinggung Liu Li hiap. Oh, dengan siapa dia menyinggung diriku? Dengan si Ogo Tankun Hoa Kophem Hoa Tai hiap, Hoa Tai hiap mengatakan Liu Li hiap berada di tempat loh Goan SWE, Entah kemana tujuannya sekarang, beliau amat kangen, Cechu menahannya dua-tiga hari lagi untuk menunggu kedatangan Liu Li hiap, maka kami disebar di sekitar sini untuk menunggu kedatangan Liu Beng Cu, he he, ternyata dugaan Cechu tidak melesat, hari ini kau orang tua benar datang. Begitulah dengan naik perahu kecil laki ini Hong Lei Moli berlayar menuju ke Tong Itingsan sebelah barat. Kepandaian mengemudi perahu orang ini memang pintar dan cekatan, cepat sekali mereka sudah tiba di tengah danau, namun Hong Lei Moli jadi semakin heran, selayang pandang danau sebesar ini sepi lengang tiada tampak sebuah perahu nelayan yang cari ikan, jauh berbeda dengan keadaan di dulu waktu dia datang. Tak lama kemudian puncak Tong Itingsan sudah kelihatan, lain kejap mereka pun sudah mendarat. Dia melega hati Hong Lei Moli, sejak tadi dia sudah huas bahwa orang akan turun tangan di tengah danau, kiranya dugaannya melesat, maka dia percaya bahwa tukang perahu ini memang tobak kepercayaan Hong Itingsan, hilanglah kecurigaannya. Sambil lalu Hong Lei Moli mengajukan beberapa pertanyaan mengenai situasi dan keadaan di sini, akhir ini. Semua dijawab dengan baik dan masuk di akal. Pengah bicara mereka sudah berada di atas gunung kesamplok dengan tentara Ronder, salah seorang yang bermuka putih bermata sipit bersiul sekali lalu cengar-cengir, Sampanya, Ong To Ako, dari mana kau dapat rebut cewek secantik ini? Tukang perahu itu membentak? Jangan kurang ajar, Liu Liap adalah Liu Klin Beng Cu daerah utara teman baik Chong Che Chu kita. Orang itu terkejut, sahutnya ketakutan, Apa? Oh, Yeaya, Liu Beng Cu. Lekas laporkan kepada Chong Che Chu orang itu mengiakan, tersipu dia lari naik ke atas gunung. Tukang perahu tertawa nyengir, dengan sikap kikuk dan risih dia minta maaf akan kekurang ajaran temannya itu, meski hati kurang senang Hong Lei Mo Li tidak ambil di hati. Tak lama kemudian mereka sudah tiba di pangkalan di atas gunung, namun Ong Che Chu tidak kelihatan keluar menyambut. Walau menduga adanya sesuatu yang tidak beres namun Hong Lei Mo Li tidak curiga sama sekali, cuma hati rada heran. Tukang perahu itu segera maju memberi laporan kepada kepala taubak yang piket dengan bahasa rahasia dari golongan hitam, sayang logatnya berlainan sehingga Hong Lei Mo Li tidak begitu tahu maksudnya, cuma kepala taubak itu segera menyapa, Liu Beng Cu kembali berkunjung, Che Chu dan Hoa Tai Hiap sedang menunggu di dalam, silakan Liu Beng Cu langsung menemuinya di gigiting. Mendengar Hoa Kok Ham menunggu dirinya, seketika berdetak hati Hong Lei Mo Li, bahwa Ong Ih Ting tidak keluar menyambut dirinya terang menemani Hoa Kok Ham yang mungkin kikuk dari merasa bersalah terhadap dirinya dan malu keluar menyambutnya karena dugaannya ini, tindak. Tanduk Ong Ih Ting yang keluar dari kebiasannya tidak menyambut keluas, malah tidak diacurigai sama sekali. Mengikuti kepala taubak, Hong Lei Mo Li memasuki Ki Gi Ting, ruang pendopo sebesar ini dalam keadaan kosong melompong, taubak itu segera berkata, silakan Liu Li Hiap duduk sebentar, segera aku masuk mengundang Che Chu dan Hoa Tai Hiap keluar. Sebetulnya dengan kedudukannya sebagai Lok Lim Beng Cu daerah Utara, Ong Ih Ih Ting harus kumpulkan seluruh taubak yang punya kedudukan penting di dalam Gi Gi Ting dan diperkenalkan kepada dirinya. Keadaan seperti ini, seolah hendak mengundangnya masuk ke kamar rahasia untuk bicara, cuma pendopo sebesar ini dipandang sebagai kamar rahasia. Hal ini sebetulnya merupakan aturan dan tata tertib yang harus dipatui setiap golongan Lok Lim, tapi Hong Lei Mo Li memikirkan persoalan lain, dia duga Ong Ih Ting adalah kawan Mike Hoa Kok Ham, mungkin sengaja hendak memberi kesempatan kepada mereka bertemu dan membicarakan urusan pribadi. Memangnya untuk persoalan umum dan pribadi Hong Lei Mo Li sama mempunyai kepentingan, peduli yang mana dulu dibicarakan juga sama pentingnya maka dia pun tidak banyak menduga lagi. Di saat pikirannya melayang itulah tiba didengarnya sebuah suara yang sudah dikenalnya berkata dengan tertawa, Jing Ye Au, tak nyana kita sekeluarga bertemu lagi. Mana ayahmu? Kenapa tidak datang setelah berada di sini, kau harus menetap di sini. Kan lebih baik daripada kau keliaran di luar mengikuti jejak ayahmu. Di daerah negeri Kim setiap saat kau bersetegang leher, di sini kau bisa hidup dengan tentram, sudah tentu bukan kepalan kaget Hong Lei Mo Li, yang muncul bukan Ong Ih Ting ternyata adalah pamannya Liu Go An Ka. Di belakang Liu Go An Ka mengintil seorang lagi, yaitu Hwe Iliong To Chu Chong Chau San yang sewenang itu. Sejak kekalahannya tempoh hari Hwe Iliong To Chu tak bisa bercokoh lagi di Hwe Iliong Tu, maka dia turuti saja akal Liu Go An Ka, seluruh anak buahnya yang tersisa hidup diakumpulkan lalu dibawah ke Siang Chiu, letak Siang Chiu berdekatan dengan Tai Ong dengan Ong To Asin yang menjadi buaya darat dan berkuasa di Siang Chiu, Liu Go An Ka ada ikatan erat. Bahwa Liu Go An Ka kumpulkan seluruh kekuatan Kwe Iliong Tu ke Siang Chiu maksudnya hendak digabung dengan kekuatan Ong To Asin bersama menyerbu ke Tai Ong yang kosong dan mendudukinya. Sebetulnya Hang Iaye Mo Li sedang dimabuk asmara membayangkan pertemuan mesra dengan Hoa Kok Ham, sungguh tidak pernah terpikir olehnya di sini dia bakal terjebak dan berhadapan dengan Liu Go An Ka dan Hwe Iliong To Chu yang dibencinya. Tapi sebagai seorang kawanan yang banyak pengalaman menghadapi segala sesuatu, dia belum sampai gugup dan kehilangan kontrol. Sering segera dia lolos pedang dan menanggalkan kebutnya, sekali ayun kebut, benang kecutnya segera ditimpuk ke depan. Hang Iaye Mo Iaye cukup tahu tingkat kepandayan Liu Go An Ka, Hwe Iliong To Chu pun bukan lawan lemah, senjata rahasia kipasnya ini belum tentu dapat melukai musuh, tujuannya adalah uniuk melindungi dirinya melarikan diri. Ginkangnya lebih hunggul dari pamannya, asal dia bisa keluar dari ruang pendopo ini, ada harapan untuk meloloskan diri. Taknya Nali Ugo An Ka juga sudah menduga akan maksudnya, di saat Hang Iaye Mo Li menenteng pedang hendak menerjang keluar, serempak dari berbagai arah terdengar suara belang beruk susul menyusul, delapan pintu besar di sekeliling ruang pendopo sudah tertutup rapat dari luar. Liu Go An Ka bersikap tenang, katanya tertawa lebar, keponakanku yang baik, kita toh orang sendiri, setelah tutup pintu baru enak bicara, dari jauh kau kemari, masakah begini tergesa hendak pergi. Hang Iaye Mo Li tuding pedang mendamperat, kau ini penghianat penjual negara, siapa sekeluarga dengan kau? Ayahku mengampuni jiwamu, beliau harap kau bisa bertobat dan insaf diri, siapa tahu kau malah menjadi. Memangnya kau sudah tidak punya rasa malu? Keponakan yang baik kau salah, ong Ihting tidak tunduk perintah kerajaan, terpaksa aku merebut pangkalannya ini untuk dikembalikan kepada kerajaan, maksudku mendirikan pahala bagi kerajaan. Hihi, bicara terus terang, bila aku mau aku bisa menjabat pangkat tinggi di kerajaan, kau ingin cinta negeri, kau harus mengikuti jejaku. Muntap amarah Hang Iaye Mo Li, dan fratnya, kau memutar balik kenyataan, Menteri Dorna Malang melintang, kalian manusia rendah inilah yang memungut keuntungan. Baiklah, hari ini aku tertipu oleh muslihatmu, memangnya aku sudah bertekad gugur di sini. Apa keinginanmu? Hayo majulah. Terserah bagaimana kau memakiku, jengek Liu Goan Ka, kau ini adalah keponakanku, masakah aku mau mempersulit dirimu? Tapi ingin aku menasehati agar kau bisa melihat situasi, Maksudku baik, jangan kau pandang pamanmu sebagai musuh besar. Hwe Ilang Tocu cengar-cengir, katanya sambil menjura, Liu Li Hiap serba pintar, aku orang Shicheng amat mengagumimu. Hari ini kebetulan ada jodoh berhadapan, sungguh merupakan rejeki nomplok bagiku. Apapun yang terjadi harap Kasuka tinggal di sini. Memangnya apa sih kebaikan Hoa Ko Hang? Dia kini pemuda bergajul? Laki yang tidak bisa dipercaya, lebih baik Liu Li Hiap jangan merindukan dia lagi. Merah pada muka Hang Iaye Mo Li saking marah, makinya, bajingan tengik kau. Liu Goan Ka gelak, ujarnya, keponakan baik. Chong Tocu bicara kurang jelas, biar aku saja yang wakilkan dia. Menurut pendapatku Chong Tocu lebih baik dan kuat dalam segala hal dibanding Hoa Ko Hang. Aku ini pamanmu, ada hak aku mewakili ayahmu menjadi walinya, kalian setimpal untuk jadi suami istri. Hari ini juga kalian boleh segera melangsungkan pernikahan. Hampir meledak dada Hang Le Mo Li, makinya beringas, tutup bacotmu, kalian memang binatang berbaju manusia. Seret pedangnya kontan menusuk ke arah Chong Tocu. Tersipu Chong Tocu cabut potlotnya menangkis, Teng, ujung pedang Hang Le Mo Li kena disampuk pergi, namun tangkas sekali pedangnya malah diputar turun menusuk pula ke pergelangan tangan orang, dua jurus dilaksanakan secepat kilat, keruan HWI Yong Tocu mencak keripuhan. Liu Goan Ka segera lontarkan sekali Bik Hong Chiang memapak ke depan, sehingga pedang Hang Le Mo Li terguncang miring, baru HWI Yong Tocu sempat mundur dua langkah, katanya tertawa sambil menyeka keringat calon istri yang lihai sekali. Setelah kau in kau tidak boleh segalak ini. Dari samping Liu Goan Ka menambahkan Jing Ye Au, apa yang dikatakan paman tidak boleh ditarik lagi, kau harus menurut keinginanku, hari ini kau harus menikah dengan Chong Tocu kalau kau nda blek, kau akan menjadi malu sendiri. Chong Tocu, jangan takut membekutnya, bikin saja dia keok supaya dia mau menjadi binimu. Baik, paman memberi kesempatan mengabulkan keinginan si outit. Banyak terima kasih, Nona Liu, kalau kau tidak mau menurut, terpaksa aku menggunakan kekerasan. Ada Liu Goan Ka yang memberi dorongan dan sandaran lebih besarnya Li HWI Yong Tocu, dia balas menyerang dengan gencar, begitu kedua tangan terkembang, yang kiri menutupi Bun Hiat, yang kanan mengincar King Chu Hiat. Ilmu tutup terdiri dari sejurus dua sasaran ini dapat dialancarkan dengan baik, keduanya menunjukkan hasil yang memuaskan. Hong Leng Mo Li Tau HWI Yong Tocu hendak memancing kemarahannya, kini dia malah tabah dan tenangkan diri, di saat kedua ujung potlot lawan hampir mengenai badannya, mendadak dia membentak sekerasnya. Kena sekaligus dia balikan gagang pedang, dengan sejurus heng hun to an hang pedangnya mengiris miring, terdengar suara berdering nyaring. Kedua ujung potlot HWI Yong Tocu sama kena teriris putus, gerakan pedang Hong Leng Mo Li belum lagi berhenti, ujung pedangnya mengarah langsung ke Kuan Pe Hiat di pergelangan tangan lawan, sekaligus dia balas menusuk dengan ilmu pedang lihai yang khusus mengincar jalan darah. Sudah tentu kaget HWI Yong Tocu bukan main, maklumlah bagi tokoh kosen dalam pertempuran yang paling ditakutkan salah memperhitungkan serangan dan menjajagi lawan, terpaut sepersepuluh milis saja bisa membawa akibat yang fatal, sebelum ini sudah dua kali HWI Yong Tocu bergebrak melawan Hong Leng Mo Li, meski kepandainya memang kalah seurat, kekuatan mereka masih berimbang, sungguh tidak pernah terpikir olehnya dalam segebrakan saja lawan sudah berhasil memapas putus ujung potlotnya. Karena di luar dugaan, Hong Leng Mo Li menyerang dengan ilmu pedang yang tiada tarannya lagi, terang dirinya takkan mampu berkelit dan meluputkan diri lagi. Jangan takut, maju bekuk dia dari samping Li Ugo Anka memberi anjuran, terang dia samlitkan sebuah metu uang tembaga, di saat ujung pedang Hong Leng Mo Li sudah terpaut serambut hampir mengenai HWI Yong Tocu, uang tembaganya membentur dengan tepat sehingga sasarannya menceng dan menusuk tempat kosong. Siapakah laki yang memenggal kepala Wan Yan Liang dan membawa kabur batok kepalanya? Apakah Hong Leng Mo Li mampu meloloskan diri dari keroyokan Li Ugo Anka dan HWI Yong Tocu? Dimanakah Hing Chiau selama ini? Bagaimana pula perjuangan Sin Gicik yang dibantunya?